Terjaring OTT KPK, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun diperiksa di Mapolres, Tanjung Pinang. Sebelum ditangkap, Nurdin sempat menghadiri perayaan hut ke-73 Bayangkara di Markas Polda, Kepri, Rabu Pagi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepulauan Riau, Edi Sofian di Markas Polda, Tanjung Pinang, Rabu Malam. Nurdin dan Edi diperiksa setelah terjaring operasi tangkap tangan di gedung daerah Tanjung Pinang yang merupakan rumah dinas Gubernur. Total enam orang yang ditangkap KPK. Informasi yang diperoleh Batampos, Nurdin dan Edi beserta empat orang lainnya disergap KPK Rabu Malam. Mereka kemudian dibawa ke Markas Polda, Tanjung Pinang. Sepanjang Rabu kemarin, Nurdin lebih banyak beraktivitas di Kota Batam. Ia hadir dalam perayaan Hari Bayangkara ke-73 di Markas Polda, Kepulauan Riau. Setelah itu, Nurdin bertemu dengan sejumlah pengurus serikat buruh membicarakan masalah upah sektoral Kota Batam. Menjelang asar, ia berangkat ke Pelabuhan Telaga Punggur untuk menyeberang ke Tanjung Pinang karena banyak berkas yang harus ditanda tanganinya. Penyidik KPK sudah menunggu ketua DPW Nasdem tersebut di rumah dinasnya yang hanya berjarak 100 meter dari Pelabuhan Tanjung Pinang. Selain menangkap pejabat Pemprov Kepulauan Riau, dalam operasi tersebut tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti uang dugaan suap dalam bentuk pecahan mata uang asing sejumlah 6.000 dolar Singapura. Jurubicara KPK Febri Diansa mengatakan, para pihak yang diamankan ini ditangkap pelantaran melakukan dugaan tindak pidana suap menyuap terkait izin lokasi rencana reklamasi. Saat ini, para pihak yang telah ditangkap, tengah menjalani pemeriksaan intensif, guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam. Tim Liputan, GeoposTV Terima kasih telah menonton!